Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat kembali lagi di channel Prabu Otomotif Di video kali ini Prabu Otomotif akan membahas tentang Volkswagen Caravela MPV nyaman dikendarai Namun menyimpan beberapa penyakit Tapi sebelum melanjutkan videonya Alangkah baiknya Sobat-sobatku mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami Terima kasih telah menonton! Di pasar Indonesia, Volkswagen Caravela baru hadir sejak model T4 beredar pada 1992 Mesin yang digunakan berkapasitas 2500 cm3 5 silinder bensin dengan transmisi manual dan berpenggerak roda depan Memiliki kapasitas angkutnya 8 orang Untuk kode GL, tersedia dua pilihan mesin, yaitu bensin 2500 cm3 5 silinder dan turbodiesel 2500 cm3 5 silinder Untuk pilihan transmisinya hanya matik Sedangkan di varian VR6 yang masuk ke Indonesia VW Caravela menanamkan mesin berkapasitas 2800 cm3 V6 Memasuki tahun 2005, VW Caravela berganti model menjadi T5 Mesin hanya turbodiesel 2500 cm3 dengan transmisi 6-speed tiptronic Bagi Anda yang ingin memiliki Volkswagen Caravela bekas, simak dulu rangkuman penyakitnya Kelemahan utama mobil ini ada pada kaki-kaki, terutama di bagian belakang Hal ini bisa diakibatkan mobil banyak digunakan untuk mengangkut penumpang secara berlebihan oleh pemilik sebelumnya Mengingat VW Caravela punya daya angkut yang besar Jadi sebelum membeli pastikan dahulu kesehatan suspensi belakang ya sob Selanjutnya perhatikan spesifikasi oli transmisi Transmisi matik Caravela butuh spesifikasi oli khusus Ditemui kasus WV Caravela yang mengganti oli di bengkel umum keesokan harinya Mobil ngadat dan baru bisa jalan setelah transmisi diganti total Jadi sebelum membeli perhatikan spesifikasi oli transmisi yang dipakai Jangan sampai transmisi mengalami masalah sehingga harus merogoh kantung lebih dalam VW Caravela diesel yang nozzle injektornya bermasalah Harga nozzle VW Caravela orisinalnya mahal Periksa V-belt mesin, nyalakan mesin dan coba mainkan gasnya Bila saat pedal gas diinjak terdengar suara mendecit bisa jadi itu berasal dari V-belt Segera ganti bila ternyata benar belt sudah aus karena akan merepotkan bila putus di jalan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!